Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Selamat pagi Bapak Ibu Tampu Undangan semua, apa kabar? Baik, luar biasa di hari kedua semangat semakin membara Semoga seluruh tamu undangan selalu dalam keadaan sehat Selalu positif dan tentunya selalu berbahagia Senang sekali hari ini saya Cynthia Oktaviani kembali menyapa Anda sekalian Masih di acara yang luar biasa Fortune Indonesia Summit 2022 Boleh saya pinta aplaus paling meriah? Wow, hari kedua penuh dengan semangat Dan tentunya tak henti-hentinya saya ucapkan terima kasih Atas kedatangan seluruh tabu undangan yang terhormat Bapak Ibu juga para narasumber dan moderator Serta seluruh tabu undangan yang sudah hadir secara langsung Ataupun menyaksikan secara daring Dan tak lupa saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung keberlangsungan acara ini Dimana kami ucapkan terima kasih kepada partner kami yaitu East Ventures Terima kasih untuk Mandiri Prioritas, April Group, Bank Neo Commerce, Telkom Indonesia, Indodex, Artotel, Populix, dan juga Bank BRI Tak lupa kami ucapkan terima kasih untuk seluruh media partner yang telah mendukung acara ini Yaitu IDN Times, PopBella.com, PopMapa.com, Yummy, Duniaku.com, GGWP.id, KataData, Marketeers, O Channel, Daily Social, Republika, Trans7, MetroTV, Medcom, Young On Top, Brava Radio, dan juga iRadio Boleh saya minta tepuk tangan sekali lagi untuk seluruh pihak yang telah mendukung keberlangsungan acara hari ini Nah Bapak Ibu tamu undangan, tanpa berlama-lama kita akan langsung saja memulai acara ini Dengan mendengarkan opening speech yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Lutfi, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Kepada Bapak Muhammad Lutfi, kami persilakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang saya hormati Chief Operating Officer Bapak William Utomo Editor-in-Chief Fortune Indonesia Bapak Hendra Suprahitno Para Business Leader Indonesia Serta Bapak dan Ibu tamu undangan yang saya hormati Puji dan syukur kepada Allah SWT Karena pada hari ini kita dapat bertemu dalam acara Fortune Indonesia Summit 2022 Saya memohon maaf tidak dapat hadir secara langsung Karena pada saat yang bersamaan Saya sedang memimpin pertemuan ASEAN Economic Minister Special Meeting di Bali Bapak dan Ibu yang saya hormati Perekonomian dan perdagangan global masih mengalami ketidakpastian Karena krisis multidimensi IMF pada April 2022 mengkoreksi pertumbuhan ekonomi global Menjadi 3,6% atau 0,8% lebih rendah daripada prediksi pada bulan Januari Krisis pangan dan energi global yang sedang terjadi saat ini Merupakan salah satu penyebab perlambatan pemulihan ekonomi Inflasi di beberapa negara bahkan tumbuh tidak terkendali Namun demikian kita patut bersyukur Karena pada triwulan 1 2022 ekonomi Indonesia berhasil tumbuh 5,01% Dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu Inflasi Indonesia pada Januari April 2022 tercatat cukup rendah sebesar 2,15% Kinerja naraca perdagangan Indonesia juga pada tren yang surplus berkelanjutan Selama 24 bulan berturut-turut Surplus pada periode Januari April 2022 mencapai 16,89 miliar USD Yang ditopang oleh surplus ekspor non-migas sebesar 24,6 miliar USD Bapak dan Ibu yang saya hormati Di tengah berbagai tantangan dan kompleksitas perdagangan Indonesia saat ini Kita membutuhkan multi-stakeholder platform yang dapat mensinergikan seluruh potensi Indonesia ke depan Oleh karena itu saya mengapresiasi penyelenggaraan Fortune Indonesia Summit 2022 Yang mengangkat tema impact, sustainability, dan growth Saya meyakini Fortune Indonesia dapat menjadi platform informasi yang akurat dan kredibel bagi dunia bisnis Indonesia Terakhir saya mengucapkan selamat kepada para Fortune Indonesia Business Person of the Year Dan perahi 40 under 40 Semoga penghargaan ini dapat menginspirasi lebih banyak bisnis leader di Indonesia Untuk mewujudkan ekosistem bisnis Indonesia yang adil dan berkelanjutan Terima kasih Wa beli taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya kita berikan applause yang luar biasa untuk Bapak Muhammad Lutfi Menteri Perdagangan Republik Indonesia yang baru saja menyampaikan opening speech kepada kita semua Terima kasih banyak atas apresiasi yang luar biasa dari Bapak Menteri Dan tentunya ini menjadi angin segar bagi kita semua Dimana pada hari ini dan bahkan dari kemarin ada platform multi stakeholder Yang mengumpulkan para stakeholder untuk bisa mendapatkan insight-insight demi kemajuan ekonomi Indonesia Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati Memasuki acara berikutnya Marilah kita mendengarkan sambutan pembuka Yang akan disampaikan oleh Bapak Sandiaga Uno Selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Mari kita berikan sambutan yang luar biasa untuk Bapak Menteri Sandiaga Uno Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Shalom Um swastiastu Namo budaya Salam kebajikan Salam sehat Salam Indonesia maju Penuh semangat Saya Sandiaga Salaudin Uno Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Mengucapkan selamat atas terselenggaranya Fortune Indonesia Summit 2022 Di The Western Jakarta Saya berharap Fortune Indonesia Summit bisa menjadi konferensi terbesar Di bidang ekonomi dan bisnis Saya juga mengaturkan selamat kepada para Fortune Indonesia Business Person of the Year Dan peraih 40 under 40 Atau 40 under 40 Fortune Indonesia Summit 2022 Mengangkat tema Impact, Sustainability, and Growth Diharapkan menjadi ajang bagi para pemimpin perusahaan, pebisnis, entrepreneur Untuk saling belajar secara lintas industri Dan Fortune Indonesia Summit 2022 Diharapkan juga bisa menumbuh kembangkan kembali Sektor pariwisata dalam hal ini Mais tanah air Ekonomi kreatif secara perlahan menjadi tulang punggung Perekonomian nasional potensinya kian membesar Karena sektor inilah yang terbukti bertahan Dalam menghadapi segala dinamika Termasuk kalah pandemi COVID-19 melanda dunia Berdasarkan data proyeksi deputi bidang kajian strategis Kemenparekraf Ekonomi kreatif menyumbang sebesar Rp1.273 triliun terhadap produk domestik bruto Atau PDB Indonesia sepanjang tahun 2021 Keunggulan dan potensi yang kita miliki Di sektor ekonomi kreatif Membuat kita optimis Dan percaya bahwa industri ini Kedepannya akan mampu menjadi penggerak ekonomi baru Indonesia tentunya berkolaborasi dengan sektor lain Akhir kata Selamat berpartisipasi dan menyaksikan Fortune Indonesia Summit 2022 Dari Balkon Deskara Anganyar Seputar destinasi super prioritas baru budur Saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi Om Santi 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 Memang seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Sandiaga Uno Bahwa ekonomi kreatif memiliki potensi yang sangat-sangat besar Dan meskipun kita semua masih di lada pandemi Namun perlahan semakin bangkit Semakin bangkit Seperti salah satunya adalah sektor maiz Yang kita lakukan sekarang di Fortune Indonesia Summit 2022 Semoga kedepannya semua kembali bangkit 100% Bahkan bisa kembali dengan lebih kuat lagi Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati Senang sekali hari ini Saya bisa kembali menyapa seluruh tamu undangan Di hari kedua Dimana rangkaian acara dari Fortune Indonesia Summit 2022 Sudah berlangsung dari kemarin hingga hari ini Dan seperti yang sudah disampaikan bahwa sudah diambil 3 tema utama Yaitu impact, sustainability, dan juga growth Itu adalah 3 hal yang patut diperhatikan di sektor bisnis Dan tentunya bukan hanya dari 3 tema tersebut Tapi akhirnya melahirkan topik-topik menarik Dimana kemarin sudah ada 8 topik menarik yang dibahas Kita sudah membahas tentang turism atau pariwisata yang ada di Indonesia Kemudian kemarin juga sempat membahas tentang strategi Menghadapi berbagai challenge yang ada di luar Kemudian juga membahas tentang bagaimana mengembangkan Growing mindset dan merevolusi bisnis kita Kemudian juga yang sangat menarik adalah Kemarin sempat membahas tentang trend NFT dalam berbisnis Selain itu kemarin juga sempat membahas tentang outlook Pertumbuhan dan juga perkembangan bisnis di Indonesia Dan bahkan banyak sekali insight-insight tentang bagaimana membangun Dan juga menumbuhkan kepemimpinan yang tangguh dalam bisnis Dan satu hal lagi yang juga sangat menarik adalah Kemarin kita juga diberikan kesempatan untuk berbincang secara langsung Dengan para young business leaders Indonesia Hari ini tidak mau kalah dengan kemarin Karena sudah disiapkan 7 topik yang sangat menarik Menghadirkan berbagai narasumber-narasumber dari profesional yang mumpuni di bidangnya Dan akan dipandu oleh moderator-moderator ternama Dan juga inspiring business people Yang pertama temanya adalah Indonesia Innovation in the Fast Track Yang kedua Metaverse New Big Thing of Economy Yang ketiga adalah Women in the Workplace Yang keempat When Profit Meets the Planet Yang kelima How to Become a Game Changer Kemudian yang keenam The Sudden Rise and Future of Investment Dan yang terakhir adalah The Future of Media Wow 7 topik yang sangat menarik saya sudah tidak sabar ya Mendengarkan bagaimana insight-insight luar biasa dari sosok-sosok inspiring Dibawakan oleh moderator-moderator ternama Dan sebagai informasi juga Bahwa Fortune Indonesia Summit 2022 Juga merupakan sebuah ajang penganugerahan Bagi sejumlah tokoh bisnis inovatif Yang tentunya memberikan banyak sekali kontribusi Dalam kemajuan ekonomi yang ada di Indonesia Yang masuk ke dalam daftar Fortune Indonesia Business Person of the Year Dan juga Fortune Indonesia 40 Under 40 Saya sudah tidak sabar untuk bisa melihat sosok-sosok inspiratif tersebut Dan tentunya di akhir acara nanti Akan ada sesi awarding Fortune Indonesia 40 Under 40 Jadi mohon jangan kemana-mana Tetap berada di sini hingga akhir acara nanti Karena nanti tentunya akan ada banyak sekali Keseruan dan ilmu yang bermanfaat untuk Anda semua Bagi Anda yang ingin mengetahui seluruh kegiatan dari Fortune Indonesia Summit 2022 Anda bisa langsung mengikuti sosial media kami Di at fortune.idn di Instagram ataupun TikTok Atau di at fortune underscore idn di Twitter Kami sangat mengapresiasi Anda yang ingin berbagi pengalaman dan keseruan acara Dari kemarin hingga hari ini Dengan mengunggah ke sosial media Anda masing-masing Jangan lupa sertakan hashtag Hashtagnya Fizz2022 Dan juga hashtag Fortune Indonesia Summit 2022 And don't forget to take us along the journey When the pandemic hit in early 2020 It became a game reset Every high touch and high risk activity Had been forced to move online Ultimately, those in the digital industry are the winners The pandemic has created a chance for entrepreneurs To rethink about problems in society And solve them efficiently through technology East Ventures supported startup companies To identify these problems As well as to focus on their core strengths So that they could adapt to the crisis Survive the worst of the storm And come back stronger Resilience, resourcefulness, and discipline Become the key traits of success The pandemic has served as a patch to Indonesia as a platform Which now has advanced digital infrastructure And more than 200 million internet users In the end, COVID-19 is merely holding us back for a time We are now witnessing How Indonesia's digital economy Is preparing itself to slingshot towards its golden era The recent merger of two Indonesian tech giants Is a testament to the potential of Indonesia's strong digital economy This is just the beginning Of the rise of many startups in the future From Indonesia To the world Baiklah Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati Sepertinya semua sudah tidak sabar Untuk bisa langsung masuk ke sesi talk show yang pertama Kalau begitu langsung saja kita akan memulai sesi talk show Yang mengangkat tema Indonesia Innovation in the Fast Track Bersama dengan narasumber Bapak John Riyadi CEO Lipo Karawaci dan Direktur Lipo Group Dan juga Bapak Roderick Purwana Managing Partner of East Ventures Kalau begitu tanpa berlama-lama Langsung saja kita akan mengundang moderator kita Bapak William Utomo Founder and COO IDN Media Selamat pagi teman-teman Selamat datang di sesi pertama Fortune Indonesia Summit 2022 Perkenalkan nama saya William Utomo Saya adalah co-founder dari IDN Media Tema pagi hari ini Innovation in the Fast Track Sangat menggambarkan kedua narasumber kita Narasumber pertama Merupakan lulusan dari Cornell University Dan Stanford University Beliau merupakan investment professional Turned entrepreneur Turned venture capitalist Mari kita sambut ke atas panggung Managing Partner dari East Ventures Dan SMDV Roderick Purwana Nara sumber kedua yang tidak kalah keren Melupakan lulusan dari Georgetown University Wharton School of Business Dan JD dari Columbia University Law School Di antara banyak jabatan lainnya Beliau merupakan CEO dari Lipo Karawaci Presiden Komisaris Siloam Hospitals Dan Direktor dari Lipo Group Mari kita sambut ke atas panggung John Riady Apa kabar Roderick apa kabar John Sehat Kabar baik Baik terima kasih Kabar baik Kita mulai dari Roderick dulu Sebelumnya selamat atas fund terbarunya Dari East Ventures 8 triliun 550 juta US dollar Terima kasih Kita kasih tepuk tangan Roderick boleh gak sih diceritakan Orang mungkin sekarang tahu Oh Roderick is venture gitu Tapi boleh diceritain gak sih Awal karirnya Bisnisnya Jatuh bangun yang jarang didengar Sebenarnya sama orang Boleh Boleh Selamat pagi semuanya Terima kasih atas kesempatannya Untuk bisa hadir di acara ini Pagi hari ini Mungkin ya Saya cerita sedikit kali ya Mungkin perjalanannya itu Setelah Setelah lulus dari S2 di Amerika Saya kebeneran dapat kesempatan Untuk bekerja di Silicon Valley Jadi selama kurang lebih 4 sampai 5 tahun Saya di Palo Alto Di Silicon Valley Kebeneran bidangnya juga di venture capital Jadi mungkin Saya cukup beruntung Bisa berkenalan dengan industri tech dan startup ya Dari cukup awal lah di karir saya Sejak itu Habis itu saya balik ke Indonesia Masih di bidang investasi Saya berkarir di bidang private equity Sejak itu juga sempat keluar Untuk membantu di bidang usaha keluarga Walau waktunya cuma sebentar Mendirikan perusahaan startup Dan setelah itu Bantu mendirikan SMDV ya Ini tahun 2014 2014 ya Iya Nah Terus fast forward Awal 2021 Dimana saya bergabung dengan East Ventures Dan untuk menjalankan growth fundnya East Ventures Dan sampelah pada hari ini Tapi branding seorang Roderick kan sangat kental dengan SMDV gitu Namun sekarang membawa bendera East Ventures Boleh diceritakan Rasional di balik itu Jadi SMDV itu Cukup beruntung juga di 2014 Kita dapat kesempatan menjadi Salah satu Anchor limited partner dari East Ventures Di sana juga saya mungkin sudah kenal Wilson pada saat itu ya Cuma sejak menjadi limited partner atau investor East Ventures Di 2014 Kita menjadi lebih dekat juga Jadi 2014 menjadi LP nya East Ventures 2015 2016 2017 Kita bekerja sama cukup erat ya Sebagai LP juga Sebagai co-investor juga Di 2017 Kita sempat discuss bareng Untuk melihat Mendirikan suatu growth fund Karena pada saat itu Yang kita lihat di market Ekosistemnya berkembang cukup pesat Tapi Belum ada mungkin dedicated growth fund ya Yang dari Indonesia Atau di Southeast Asia Jadi Kita put our efforts together Di 2017 itu Yang hasilnya pada Pada Maret 2018 Kita meluncurkan EV growth fund 1 2018 2018 Maret Sebagai joint venture dari SMDV East Ventures Dan Yahoo Japan Pada saat itu Nah Jadi kalau Walaupun mungkin Secara resmi Mungkin Keterlibatan saya di East Ventures Baru sekitar setahun lebih Secara tidak resmi Hubungan kita udah cukup panjang ya Kurang lebih 8 tahun lah Dari 2014 itu Proses PDKTnya udah panjang ya Cukup panjang Menarik sekali kisahnya Sekarang kita ke John John Boleh gak sih Diceritakan Awal karirnya Mulai lulus ya Dari Columbia Law School Hingga Sekarang Ya Terima kasih William Untuk kesempatannya Dan undangannya Untuk hadir disini Senang sekali bisa Hadir Dan ketemu Rekan-rekan semua Secara tatap muka lagi Saya lupa sebenarnya Hari ini Acaranya tatap muka Jadi di awal minggu ini Pas lagi Merencanakan Apa schedule buat minggu ini Saya baru sadar nih Acaranya offline lagi Dan saya senang sekali Bahwa kita bisa kembali Dan bertemu Jadi Mungkin banyak yang mengenal saya Hari ini Sebagai CEO dari Lipo Karawaci Dan mungkin Preskom dari Siloam Dan beberapa bisnis-bisnis lain Yang di bawah naungan Namanya Kelompok Lipo Kami Setiap tahunnya Melalui berbagai usaha Kami melayani Kira-kira 60 juta Penduduk Indonesia Jadi ini Banyak dari mereka Adalah bagian dari Emerging middle class Jadi kita percaya Bahwa mereka-mereka ini Adalah Yang kita sering sebut The generation of first Jadi mereka adalah Di dalam Keluarga mereka Generasi yang pertama Dimana mereka mungkin Dapat Travel ke luar negeri Atau dapat Mengakses Global quality healthcare Atau dapat Mengirim anak-anaknya Ke universitas Dapat Mengakses internet Dan lain-lain Jadi setiap kali Mereka mengalami Momen-momen pertama ini Moments of first Taraf hidup mereka Kesejahteraan mereka Ditingkatkan Jadi visi kami Misi kami adalah Kami dapat Mengambil bagian Di dalam Kehidupan-kehidupan mereka Seperti itu Tapi sebelumnya Sebenarnya Sebelum saya Menjabat di Lipo dan di Siloam dan lain-lain Passion utama saya Itu sebenarnya teknologi Dan inovasi Teknologi dan inovasi Jadi tadi Rodrik cerita Di tahun 2014 Rodrik mulai investasi Sebenarnya itu Perjalanan kita sama-sama nih Oh barengan Barengan Di tahun 2014 Kita melakukan Jadi udah 8 tahun yang lalu Kita melakukan Investasi teknologi kita Yang pertama Mungkin Rodrik Nggak tahu ingat Atau enggak Pada saat itu Kalau kita nambahin ya Semua perusahaan teknologi Dan digital Di Indonesia Dulu ada Tokopedia sudah ada Gojek sudah ada Tambahin semuanya Value dari seluruh Atau berbagai Perusahaan-perusahaan teknologi Di Indonesia itu Kira-kira 60 juta dolar Seluruhnya Dikabung 60 juta 60 juta 1 triliun lah Kira-kira 1T Nah fast forward 8 tahun Kalau kita melakukan Hal yang sama nih Sekarang kita tambahin Gojek Tokopedia Grab Dan lain sebagainya Nilainya kira-kira 60 miliar dolar Jadi 1.000 triliun Jadi dari 1 triliun Di tahun 2014 Sekarang Menjadi 1.000 triliun Jadi ini adalah Sebuah sektor Yang Tumbuh 1.000 kali lipat Dalam Kurun waktu 8 tahun Jadi memang Saya pikir ini Soal teknologi Dan Indonesia ini Merupakan Peluang Dan opportunity Dan value creation Yang Terbesar Tapi yang lebih menarik lagi Adalah Saya pikir ini baru Titik awalnya nih Kalau kita lihat Indonesia Dibandingkan Negara-negara lainnya Baik misalnya Tiongkok Ataupun Amerika Porsi teknologi As a Percentage of Total GDP Gitu ya Atau as a Percentage of Total market value Masih sangat kecil Contohnya di Bursa efek Indonesia Indonesia itu Mungkin teknologi Gak tau 3% Barangkali sekarang 4% 5% Di China itu MS Dari MSCI index Teknologi itu adalah 26% 26% Tech weighting Jadi memang Negara seperti Indonesia Dengan populasi 280 juta Dan lain sebagainya Inilah yang menjadi Peluang terbesar Nah ini Saya mengatakan ini Dan saya percaya ini Terlepas dari Gejolak Dan volatilitas Dan apa banyak Penyesuaian Dan penurunan Harga-harga saham Teknologi Di beberapa bulan Terakhir ini Kita lihat Contohnya Grab setelah IPO Dia turun Sudah kira-kira 80% Dan banyak lagi Yang lain-lain juga Kira-kira sama Tapi saya pikir Itu irrelevant Kenapa itu irrelevant Karena Coba kita lihat nih Saya I'll make my point Very quick Coba kalian keluarkan HP kalian Coba google Amazon stock price Dan kalian klik yang max Jangan yang one year Three years Jangan Kalian klik yang Durasinya itu max Nah you'll see Basically itu dari Harga saham yang Rendah sekali Basically grafik Cuma begini nih Luar biasa Please pull it up Kita buka google Kita buka google Kita search Amazon stock price Click others And click max Jadi durationnya Kelihatan dari Tahun dia IPO Tahun 99 Atau 98 Kalau kita lihat kan Grafnya begini nih Exponential Tapi coba kalian Lihat ya Di tahun 2001 Actually the share price Drop 90% Atau 80% 92.7 There you go And yet If you take Kalau kita lihat 15 tahun 20 tahun ini That drop That 92% drop Is irrelevant The stock price Now is up Maybe a thousand times So I think that is Itu mirip dengan Situasi kita sekarang ini Bahwa harga saham Turun dan lain sebagainya Itu itu Apa namanya Volatilitas pasar lah ya Tapi yang jelas adalah Secara fundamental Customer behavior kita Cara-cara bisnis Beroperasi dan lain sebagainya Ini irreversible Dan trend teknologi ini Akan semakin kencang momentumnya Jadi saya percaya bahwa Banyak perusahaan-perusahaan Teknologi sekarang Yang kita menjadi Portfolio company Is ventures Dan kita juga Investasi selama 8-9 tahun terakhir ini Inilah yang akan menjadi Raksasa-raksasa Tahun In the future ini Jadi Amazon Walaupun dia turun 15 tahun kemudian Dia reemerge As a technology giant Jadi saya pikir Ini yang Apa ya Yang Yang menjadi Passion saya Dan tentunya Walaupun Lipo Kita banyak Atau Banyak di bisnis-bisnis Yang tanda kutip itu Apa namanya Tradisional ya Serang disebut seperti itu Saya percaya Bahwa the future Adalah O2O Online to offline Sama seperti acara Fortune ini IDN Times Sangat berhasil Walaupun Perusahaan teknologi Dan juga sangat berhasil Melakukan pengelangan dana Dan sebagainya Tetap Kita ketemu offline Jadi mereka telah berhasil Menggambungkan The best of online Dengan the best of offline Menjadi satu experience Yang luar biasa Jadi Kira-kira Mungkin itu dari saya William Jadi John sangat optimistis ya Terhadap The future of technology Especially Tech industry In Indonesia Nah tadi John kasih contoh yang sangat baik Dalam 8 tahun Growth dari market cap Seribu kali lipat gitu 60 juta ke 60 miliar US dollar Boleh tahu gak sih Kalau di Lipo Group sendiri Apa sih yang dilakukan Di industri teknologi ini Jadi Kita Melihat teknologi ini Sebagai satu Opportunity yang luar biasa Dan Kita gak boleh ketinggalan Kira-kira seperti itu Jadi untuk Belajar dan juga Dapat berpartisipasi Di dalam value creation ini Kita melakukan Kira-kira tiga hal Yang pertama kita Di tahun 2014 itu Kita set up namanya Ventura Ventura Jadi itu adalah visi Ini bukan corporate venture Jadi kita Bukan mencari perusahaan Yang ada sinerginya Kita Ini adalah Independent venture capital Dimana kita mencari Entrepreneur-entrepreneur Yang menurut kami Yang terbaik Di Indonesia Atau di Asia Tenggara Dan antara lain Yang sudah kita investasi Termasuk ruang guru Termasuk sosiola Termasuk Grab Karo dan lain-lain Jadi kita ingin belajar Kita ingin berkolaborasi Dan mendukung Mereka-mereka yang menjadi Entrepreneur yang menurut kami Kedepannya ini akan menjadi leader Dan mendidikan perusahaan-perusahaan yang sangat luar biasa Itu yang pertama Yang kedua tentunya kita Bermitra dengan Perusahaan-perusahaan Teknologi global Yang raksasa gitu ya Yang ingin masuk Indonesia Antara lain kita bermitra dengan Ping An Indonesia Kita punya satu perusahaan fintech Dan juga ada namanya Luno Itu adalah cryptocurrency exchange Dan juga ada namanya Digital currency group Dan lain sebagainya Jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan Teknologi global luar negeri Yang melihat pasar kita Indonesia Sebagai pasar yang sangat menarik Sangat atraktif Dan mereka ingin masuk Mencari partner Untuk dapat mendukung Dan bekerja sama Dan disanalah Peran kami untuk mendukung mereka Tentunya yang terakhir Setiap usaha kami Harus menjadi semakin digital Karena kalau enggak Pasti juga Ketinggalan gitu ya Termasuk misalnya Misalnya termasuk siloam gitu ya Kita dalam Dua tahun terakhir Khususnya dengan pandemi Juga dipacu Didorong untuk Semakin digitalisasi Melakukan telemedicine Dan lain-lain gitu Jadi ini sesuatu yang Enggak mudah tentunya Tapi kita percaya bahwa Enggak ada industri yang akan luput Dari perubahan zaman ini Jadi ini menjadi tantangan Dan peluang Kita ke depan Jadi Lipo melakukan tiga hal tadi ya Di dunia teknologi Berinvestasi Bermitra Dan mengoperasikan Bisnis sendiri Nah kita ke Rodrik Rod Orang pernah dengar Dan banyak dengar Tentang East Ventures Cuman enggak banyak yang tahu Sebenarnya East Ventures itu Sebesar apa sih Dana yang dikelola Seberapa banyak Timnya ada berapa banyak Perusahaan portfolio-nya Ada berapa banyak Boleh enggak Ceritain ke kita East Ventures In a nutshell Boleh Kalau Kalau Kita lihat sekarang ya East Ventures sendiri itu Udah berdiri di Southeast Asia Dari 2009 Sebenarnya Punya Fun pertama 2010 Dan waktu itu Masih sangat kecil ya Dan Kita Waktu itu Investasi pertama Dari East Ventures Itu Tokopedia Yang Of course Tahun ini Merupakan suatu milestone ya Setelah penggabungan dengan Gojek Melakukan Apa IPO ya Di Bursa Indonesia juga Jadi Itu awal-awal ceritanya East Ventures mungkin ya Sejak saat itu Cukup banyak perubahan juga Dan Kita sudah berkembang Kalau di hari ini East Ventures itu Punya Kurang lebih 6 seed fund 2 growth fund Dengan total Aset under management Di atas 1 miliar US dollar Kita juga baru mengumumkan Untuk penggalangan Dana terakhir kita Yang berjumlah Sekitar 8 triliun itu Untuk jumlah Dan Dan Tentunya Dengan fund yang cukup besar itu Kita didukung dengan Banyak Banyak Ini ya Banyak team members lah sekarang Kita punya 2 kantor Di Indonesia Singapura Dengan total mungkin Kurang lebih 60 orang Di Di Apa Di team kita Jumlah portfolio Yang ada di dalam Naungan East Ventures Hari ini Lebih dari 200 200 Perusahaan Iya Ya mungkin itu sekilas Sekilas tentang East Ventures itu sendiri Tapi Yang Yang jelas juga Buat kita di East Ventures Kayaknya Yang Yang gak terlepas Dari semua itu Sebenernya Founder-founder kita sih Karena East Ventures Gak mungkin ada hari ini Tanpa Founder-founder kita Tadi Tadi Waktu pertanyaan sebelumnya Saya jadi ingat juga nih Waktu kita bilang EV growth pertama Maret 2018 Itu Sebenarnya Secara legal Itu pertama kali kita Meluncurkan fund itu Tapi Investment pertama kita Dari EV growth Bukan di Maret 2018 Investment pertama kita Itu di akhir 2017 Di IDN Media Jadi Fundnya belum kebentuk Udah Invest di IDN Media Iya Jadi Saya ingat juga Waktu itu dateng ke kantor yang lama IDN Ketemu sama Winston Sama William East Ventures sendiri Sudah berinvestasi di IDN sebelumnya Tapi untuk East Ventures growth Investasi pertama kita Itu dilakukan September 2017 Atau pertemuan pertama kita September 2017 Yang berujung ke Akhirnya investasi pertama Dari EV growth 1 Nah Hari ini Bisa ada Bisa saya duduk di depan sini Di acara Fortune Summit ya Yang Disponsori Diprakarsai oleh IDN Itu mungkin Momen yang sangat luar biasa lah ya Untuk melihat Seberapa Seberapa jauh Kalian juga sudah berkembang Dari inilah Dan Apa Momen-momen seperti inilah Yang membuat Kayak buat kita juga Di East Ventures This is why we do What we do kali ya Terima kasih atas kepercayaannya Kita beri tepuk tangan Buat jawabannya Tapi keren ya East Ventures pertama kali Investasi pertama kali Di Tokopedia Dan baru di awal tahun Tokopedia Melantai di bursa Bener Perasaannya gimana? Akhirnya pecah telor Akhirnya pecah telor Iya Jadi Jadi suatu momen Yang luar biasa kali ya Kan Kalau Kalau orang ngomong investasi itu Tentunya Ada harapan Untuk financial return lah ya Financial return itu Bisa bermacam-macam Biasanya Exit itu Dari dua hal Apa yang kita bilang mungkin Akusisi ya Atau penjualan perusahaan Atau IPO Untuk kebanyakan founder Mimpinya itu adalah Untuk IPO sebenarnya Jadi Karena satu hal Dan lainnya juga Ekosistem baru mulai Berkembang Tadi juga John bilang ya Dari 2014 itu Di jumlah nih Market cap atau valuasi Semua Perusahaan startup di Indonesia Hanya baru 60 juta dolar Jadi Marketnya itu masih sangat awal Untuk bisa IPO juga Industri teknologi Masih kecil sekali Di bidang Apa Di bursa efek juga ya Masih Single digit Low percentage Jadi untuk 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 bisa Untuk IPO Perlu edukasi market juga Jadi Banyak hal yang Have to go right ya Sebelum sampai bisa Untuk IPO Walaupun memang On the short term Ada banyak pressure Dari global and what not Harga sahamnya Agak tertekan Tapi kita percaya Ini masih panjang jalannya Jadi juga kita juga Tadi yang Balik lagi yang John bilang Untuk Apa Kalau kita lihat Amazon Kalau kita lihat perusahaan-perusahaan Lain juga ya Yang di awal-awal Mereka juga Sahamnya cukup tertekan Pada saat ada krisis Dan lain-lain ya Kita masih Kita sangat optimistis lah Kedepannya itu Masih banyak opportunity juga Go to Salah satu yang buka jalan juga Untuk banyak perusahaan lain Yang mudah-mudahan bisa melantai Di bursa efek di Indonesia juga Atau di tempat lain Ngomongin IPO Pasti gak luput dari yang namanya Growth Nah ini pertanyaannya Buat John Lipo Group Memiliki banyak sekali Bisnis di industri Real estate Education Retail Banyak banget Healthcare Menurut John Industri apa Yang memiliki Potensi value creation Paling tinggi Di 5 sampai 10 tahun Kedepan Jadi Menurut saya Di akhir harinya Bisnis yang dapat Meng-create value Adalah bisnis yang dapat Memecahkan masalah-masalah Baik itu bisnis yang namanya Offline Atau bisnis namanya online Jadi saya gak percaya Bahwa dunia ini Adalah dunia yang Online Lawan offline It's not an online Versus offline It's an online And offline world Satu contoh ya Kita lihat di China Misalnya Sebuah negara Yang sudah sangat maju Dalam hal teknologi Mungkin Bapak Ibu Dapat Guess gitu ya Dari total retail market Total pangsa pasar retail Berapa persen Pembagian antara Online Offline Dan tradisional Ada yang mau tebak gak Yang mau tebak Nanti ada hadiah Dari Fortune Yang mau tebak Boleh langsung berdiri Langsung teriakan Numbersnya Coba Pertanyaannya Online itu 30% Jadi dari seluruh Pangsa pasar retail Negara yang begitu maju Ada Alibaba JD Pintuotuo Dan lain-lain 30% itu adalah Online Yang paling besar Masih offline Atau yang namanya Modern retail gitu ya 60% Kemudian pasar tradisional itu Kira-kira 10% Jadi 30, 60, 10 Kalau di Indonesia Agak kebalik Yang paling besar ada Tradisional Kira-kira 60% Yang namanya Modern retail gitu ya Dalam mall Dalam gedung-gedung Dan lain sebagainya Itu kira-kira 30% Kemudian online Kira-kira 10 plus minus Tergantung kategori Dan lain sebagainya Kira-kira 10% Jadi saya percaya Bahwa Indonesia ini Kayaknya sih Overtime ini Lebih mengarah ke China Tentu yang Pertumbuhan Paling besar adalah Online Jelas No question Dari 10% Akan menjadi mungkin 30 bahkan lebih Of a growing pie Jadi luar biasa Growthnya Tapi offline pun Dari yang sekarang Kira-kira 30% Tetap akan tumbuh Menjadi 50, 60% Tentu yang akan Berkurang Seiring dengan Kemajuan ekonomi Dan lain sebagainya Adalah pasar-pasar Tradisional Itu mereka yang Biasanya menjadi Berubah menjadi Modern market It's okay I think Jadi kalau kita lihat Memang this is the world Jadi di China pun Makanya kalau kita lihat Kenapa Alibaba Dan lain sebagainya Mereka juga mulai Beli Perusahaan-perusahaan Yang notabene Offline gitu Mereka memberi Department store Membeli supermarket Karena terjadi Perpaduan antara Online dengan offline Mereka sadar Bahwa konsumen Bukan saja Ingin dilayani Secara daring Tapi They want it Wherever they want it However they want it Dan lain sebagainya Jadi baik itu Offline atau online Yang penting Kita melayani mereka Dengan sebaik mungkin Dengan experience Yang terbaik Dengan perpaduan Online offline Jadi saya percaya Bahwa Di dalam Negara seperti Indonesia ini This is a land of opportunity A land of opportunity Banyak sekali peluang-peluang Saya pikir ke depannya ini It's about Indonesian consumer Jadi siapa yang dapat Memecahkan masalah-masalah Konsumen ini Saya pikir itu Tentunya Itu pasti harus Menggunakan Teknologi Jadi makanya Kita juga walaupun Banyak bisnis-bisnis Yang market leading Di sektor Tanda kutip tradisional Kita juga perlu belajar Kita perlu berkolaborasi Dan juga Terus maju Dan Apa ya Terus melakukan Inovasi-inovasi Jadi yang paling penting tadi Bisnisnya harus Memecahkan masalah tersebut ya Tapi pertanyaannya Belum dijawab Industri apa yang memiliki Kesempatan value creation Paling tinggi? Semuanya Semuanya Retail Bayangkan ya Indonesia ini kan Kita kira-kira Pertumbuhan itu Setahun ya 5-6 persennya Normalized setelah Covid 5-6 persen Tapi kan kalau bisnis Itu kan economic growth Itu kan It's real growth Potong inflasi Kita kalau bisnis kan Nominal growth So actually On a regular basis Kita should be growing At 10 persen Normal Average Tapi kalau kita bisa Makan market share Kira-kira 15 persen Jadi Baik itu bisnis retail Baik itu bisnis keuangan Baik itu transportasi Dan logistics Baik itu property Baik itu dan Semuanya itu Growthnya luar biasa Saya mau contoh Bisnis yang paling Break and mortar deh Bisnis property Bener gak? Itu bisnis paling Tanda kutip Break and mortar Di Indonesia ini Kalau kita lihat Tahun lalu gitu ya Walaupun di tengah-tengah pandemi Semua perusahaan property Termasuk Ciputra BSD Juga termasuk Lipo Kita mencetak pertumbuhan Marketing sales Yang di atas 30 persen Di dalam pandemi Tengah-tengah pandemi Kita lihat Bahwa Indonesia ini Sedang memasuki Golden era Of homeownership Tingkat kepemilikan rumah Di Indonesia itu Kira-kira sekitar 45 persen Rendah sekali 45 persen Kalau kita lihat Negara seperti Malaysia Vietnam Even India Dengan perkapital Yang lebih rendah Dari kita ya Itu tingkat kepemilikan rumah Sudah lebih tinggi Jadi memang kita Memasuki satu era Dimana sekarang Perkapitanya sudah cukup KPR semakin rendah Dan lain sebagainya Jadi Affordability orang naik Ini selama 10 tahun Kedepan ini Akan terjadi Generation of First time homebuyers Sama seperti Di China Kira-kira dari tahun 1990-an Selama 20 tahun ke depan itu Luar biasa Jadi memang saya pikir Ya inilah Kekayaan Negara kita Dengan populasi yang Begitu luar biasa besar Dan alasan kenapa Begitu banyak Investor-investor ingin masuk Dan Juga ikut Di dalam Indonesia ini Jadi Kita We're very lucky Untuk bisa Tinggal dan Berbisnis Dan berinvestasi Di Indonesia Keren sekali Mari kita kasih tepuk tangan Buat jawabannya Rod Teman-teman disini Mungkin menganggap Sosok investor itu Sosok yang misterius Sebenarnya Keseharian Seorang investor itu Ngapain sih Rod Ngapain ya Setiap hari ya Gitu ya Mungkin Mungkin Kalau Kalau Sehari-harinya Gak percis sama kali ya Kan ada variasi juga ya Juga kan Kalau untuk dijabarin Kegiatan seorang Investor Di bidang modal Ventura kali ya Di startup apa aja sih Kalau saya Saya bagi secara general ya Yang pertama itu Kita Harus Menggalang dana Kenapa Kita harus menggalang dana Karena kita membutuhkan dana Untuk bisa berinvestasi Di startup-startup juga Itu Kegiatan pertama Kegiatan kedua Kita harus mencari Founder-founder Atau startup-startup Itu sendiri Yang Akan kita invest Jadi yang Kalau di industri kita Namanya deal sourcing Mungkin ya Ya kan Jadi Tiap tahunnya itu Kita itu bertemu Dengan ribuan Kali ya Orang Untuk akhirnya Memilih Startup-startup Yang akhirnya kita Mendanain Abis itu Kalau kita udah memilih Kita juga harus Mungkin Melakukan transaksinya ya Jadi untuk Execute the deal Kita juga Apa Mendanainya juga Ya kan Itu jadi Menjadi portfolio Company kita Nah Salah satu Kegiatan yang Paling penting juga Mungkin yang Enggak 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 Terlalu disadari Kalau banyak orang Mungkin adalah untuk Yang kita bilang Portfolio management ya Perjalanan kita Dengan startup itu Bukan selesai Waktu kita mendanai mereka Baru dimulai Sebenarnya Jadi Pada saat kita Mendanai mereka Barulah kita Mereka menjadi bagian Dari ekosistem kita juga Bagaimana kita Bekerja dengan mereka Mendukung mereka Untuk mencapai Tujuan dan goal Yang mereka Pengen capai Ya di luar itu Sebenarnya sih Itu mungkin Kegiatan-kegiatan Utama kali ya Kalau yang Dilakukan oleh Seorang investor Nah Kalau jatuhnya Gimana sehari-hari Itu Berbeda-beda sih Kebanyakan Yang kita lakukan Itu mungkin juga Problem solving Atau Issue management juga Kadang-kadang kali ya Karena Dan seberapa banyak Kita melakukan itu Tergantung mungkin Interaksi kita dengan Founders Yang lumayan proaktif Yang lebih proaktif Mungkin lebih banyak Akhirnya Berkomunikasi dengan Kita juga Mungkin kurang lebih Itu sih Itu mungkin Kalau siang-siang ya Kalau malam itu Yang paling kita takutin Kalau ada founder itu Bukan takutin lah ya Jadi gini Kalau malam-malam Ada founder bilang Eh bisa bicara gak Bisa telepon gak Atau apa gitu Malam-malam ya Pertanyaan maut ya Iya ini maut nih Karena kalau berita baik Bisa nunggu besoknya Biasanya Jadi kalau udah malam-malam Tau-tau dibilang Bisa gak bicara Bisa telepon gak You have five minutes Iya Ada gak lima menit Bisa ngomong gak Ada waktu gak Jadi itu Itu mungkin Sisi lainnya lah Dari kegiatan kita Sehari-hari lah Yang of course I think Ya we embrace juga Itu role kita sebenarnya Memang juga Jadi itu ya Menggalang dana Mencari founder Habis itu execute the deal Cuman banyak yang gak keliatan Di belakang layar Adalah portfolio management tersebut ya Iya ini karena Saya masih ingat 2015 East Ventures merupakan Our first outside money Dan pertama kali saya ke Jakarta IDN Bukan pinjem Ya pinjem meja Di EV Hive di KM aja Waktu itu cuman satu orang yang disana Irene yang ada disana Jadi ada satu dari IDN Ada satu dari East Ventures Sisanya random strangers gitu Tapi sekarang Timnya udah 60 orang Kantornya ada di Singapura Dan lain-lain Kalau ngomongin Berinvestasi Terhadap perusahaan Ada gak sih prinsip dan nilai Yang selalu Dipegang teguh Dan diterapkan Dalam East Ventures Tentunya ada Yang ini mungkin Apa Partner saya Wilson udah sering banyak Bicara juga kali ya Tentang prinsip-prinsip ya Yang dipegang teguh di East Ventures Di East Ventures itu Kita melihat Founders lah Bisnis ini At the end of the day Adalah people business kali ya Jadi biar gimana Kita ngelihat dari Apakah Attribute-attribute Atau certain traits Dari founder Yang kita 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 lihat Untuk melakukan investasi Ada tiga hal Yang bisa digomong Satu itu Yang mutlak Yang gak bisa diganggu-ugat Adalah integritas Integritas itu Buat kita adalah Apa yang kamu lakukan Waktu gak ada orang yang melihat Kali ya Jadi ya Jadi itu sesuatu yang Yang kunci ya kan Kedua itu Self-awareness Seberapa self-aware sih Founder itu akan Dirinya Lingkungannya Bisnisnya Kegiatan Yang ketiga Yang mungkin Agak unik Itu yang kita bilang Paradoxical trait Bukan berarti Contrarian kali ya Cuman ada Apa sih yang unik lah Karena Karena Ujung-ujungnya Founder atau ini Itu kan Apa Melakukan sesuatu Yang memecahkan masalah juga ya Dan Supaya bisa mereka sukses Di industri yang mungkin Udah ada Pemain lain Pemain tradisional Dan lain-lain Gimana caranya Untuk mereka bisa melakukan Sesuatu yang berbeda kali Jadi Kalau dari sisi kita Mungkin tiga hal itu Kali yang Sebagai prinsip Waktu kita ngelihat Investasi dan founder Tiga hal itu ya Integritas Self-awareness Dan paradoxical trait Setelah ini Saya mau buka sesi Q&A Jadi bagi ada yang mau bertanya Boleh langsung ke tengah Ada mic disana Langsung berdiri Dan kesana ya Satu pertanyaan Sebelum masuk ke sesi Q&A Buat John Pertanyaan yang sama Apa sih prinsip Dan nilai berbisnis Yang selalu diterapkan Di dalam Lipo Group Dan dalam kesehariannya John Mungkin gak jauh berbeda Dengan tadi yang Rodrik cerita ya Yaitu It's about people Jadi Di dalam usaha-usaha kita ini Kita selalu Berjuang Atau Berusaha gitu ya Bagaimana kita mendirikan Talent first organizations Kalau bisnis-bisnis kita ini kan Bisnis-bisnis jasa ya Bukan komoditas Dan lain sebagainya Jadi Contohnya gitu ya Sebuah bisnis rumah sakit Tanpa dokter dan perawat Di dalam gedung itu Yang misalnya besok Mereka gak kembali Bekerja masuk ke dalam kantor Atau masuk ke dalam rumah sakit Itu hanya sebuah gedung Sebenarnya Tapi dengan adanya dokter Dengan adanya perawat Nah jadilah namanya rumah sakit Kami dapat melayani Mereka yang membutuhkan Pelayanan kesehatan Sama dengan hal lainnya Jadi Kita selalu berusaha Gimana gitu Kita Menciptakan sebuah Tempat pekerjaan Dimana Mereka-mereka yang bekerja Bagi kami dapat terus berkembang Dapat di challenge Dapat mendapatkan Satu apa ya Fulfillment Dan Dapat menjadi Berkat bagi Mereka-mereka yang lain Jadi itu yang selalu Kita usahakan Talent How do we attract talent Tentu yang kedua adalah Consumers Tentu mereka Ujung-ujungnya adalah Mereka yang kami layani Dan ini gak mudah Karena konsumen sekarang berubah Sangat cepat perubahannya Jadi kita selalu Menantang kami sendiri Gimana kita menjadi Customer centric Dan melakukan inovasi-inovasi Agar kami dapat Lebih baik lagi Melayani Konsumen-konsumen kami Apa dengan Operational excellence Dan lain sebagainya Jadi Saya pikir seperti itu Dan tadi saya juga Setuju sekali Dengan yang dikatakan oleh Rodrik Saya pikir Pada saat kita melakukan Investasi di perusahaan-perusahaan Lain juga Juga sama Saya juga pertama Saya ingat Saya ketemu William dan Winston Tahun 2015 Di Surabaya Pada saat itu Saya lagi Kebetulan ada kerjaan Ada urusan di sana Kerjaan Kita ketemu di hotel Mereka lagi fundraising Dan saya juga sangat Apa ya Sangat Amazed Melihat perjalanan mereka Dalam tujuh tahun terakhir ini Membangun ID&Times Menjadi perusahaan yang sekarang Luar biasa Saya pikir values Dan organisasi Dan culture yang mereka dirikan Sama dengan Rodrik Orang melihat Rodrik Sebagai investor Itu benar Tapi Rodrik juga Menurut saya Sebagai seorang founder Di tahun 2014 Visi ini belum sexy Belum-belum hot Tapi pada saat itu Rodrik sudah memiliki Satu visi Visi mendidikan Satu institusi Dan saya percaya Bahwa 30, 40, 50 tahun Kedepan Sama seperti Kalau di Amerika itu Ada Sequoia Anderson Horowitz Dan lain sebagainya Yang menjadi Apa ya Apa The real institutions Of Silicon Valley Selama 60 tahun terakhir ini Silicon Valley Berkembang Saya juga percaya yang sama Saya percaya Walaupun kita Indonesia ini Teknologi baru kira-kira Sepuluh tahunan Ini 50 tahun ke depan Akan semakin besar Dan semakin besar Dan apa yang Rodrik Sudah Built ya Didikan ini Akan menjadi satu institusi Rodrik Tentu dengan partner-partnernya Menjadi satu institusi Dan akan menjadi Menjadi investor Dan pendukung Dan partner Dari Perusahaan-perusahaan Besar di Indonesia Masa depan Di masa depan ini Jadi luar biasa Yang kalian sudah Built Dan saya pikir Itu values Kembali ke pertanyaan William That's what we're looking for And that's the values That I think we try to also Aspire towards For ourselves Kita beri tepuk tangan Untuk jawabannya Dari teman-teman audiens Ada yang ingin bertanya Kalau ada Boleh langsung berdiri Silahkan Nama Dan pertanyaannya Halo Perkenalkan saya Jessica Senior programmer Di Anantarupa Studios Dan saat ini juga Sebagai tutor Untuk Mengajar Cara bikin game Jadi kalau yang Mau bikin game Boleh cari saya Oke Pertanyaannya Saat ini Di dalam dunia game sendiri Karena saya juga Bergerak di dalam game Player sering baca tips Biasanya paling cepat sukses Dalam mencapai objektif Dalam game tersebut Bahkan Kadang bisa nemu Yang namanya hidden gem Nah Di dunia nyata Juga saya yakin Orang-orang sukses Seperti yang di atas Panggung sekarang Juga hobi baca Apa nih Kira-kira Buku favorit Dari Pak John Pak Roderick Dan Pak William Yang bisa dibilang Memberikan pengaruh besar Dalam hidup Bapak sekalian Terima kasih Ayo Buku favorit Kita mulai dari Yang paling keren dulu Yang di tengah Terima kasih pertanyaannya I think Kalau di game Memang ada shortcut juga ya Atau juga mungkin Ada tips kali ya Gimana untuk menjalani Supaya jadi sukses Saya rasa juga Di dunia nyata Pastinya Adalah Dan Mungkin Itu bentuknya Bisa macam-macam juga ya Jadi Apakah bentuknya mentorship Apakah bentuknya juga Sharing of knowledge Ideally people Yang udah melalui Hal-hal yang Ups and downsnya Bisa untuk sharing Kali ya Apa yang Apa yang Bisa menjadi tips ya Cuman Di luar itu sih Pasti tetap harus ada Kerja keras Harus ada Harus ada Opportunity Dan lain-lain ya Kalau Kalau ada Specifically satu hal Mungkin Mungkin sulit kali ya Buat saya Buat bilang Oke harus ini gitu ya Jadi ini bisa Dengan ini lompat nih Sekian tahun Atau gimana gitu ya Tapi Tapi ya Mungkin Sharing of knowledge Sama mentorship kali ya Yang berguna Kalau buku favorit Buku favorit ya Saya udah lama gak Ada kesempatan Baca buku Jadi Baca ID and times terus Sama baca force Jadi sekarang ini Kalau yang saya baca Adalah fortune media Mungkin Mungkin Pak John Silahkan Ya Makasih Rod Jadi bisa mikir dulu Sebelum menjawab Pertanyaan yang baik Yang menarik Saya senang Baca biografi Jadi Kalau di kamar saya itu Biografi banyak Dari Elon Musk Sampai Michael Bloomberg Sampai Semuanya Saya senang sekali Baca biografi Dan Khususnya biografi Biografi mereka yang Apa yang telah Apa melewati Begitu banyak Tantangan Dan Tentunya juga Keberhasilan Dan lain sebagainya Jadi itu memberikan saya Inspirasi Dan melalui Biografi itu juga Kita belajar Membaca perjalanan mereka Sejarah Konteks Dan kegagalan Jatuh bangun Dan lain sebagainya Buat saya Saya senang sekali Baca biografi Jadi itu Jadi shortcut Saya gitu ya Tapi sebenarnya Kalau kita baca buku Mengenai Siapapun itu ya Michael Bloomberg Berbagai presiden Itu kan sebenarnya Apa jauh sekali ya Jadi saya pikir Sebenarnya The true shortcuts In life itu Semua teman-teman Kita Tidak sejauh-jauh gitu ya Seringkali Di sekeliling kami itu Banyak Shortcut-shortcut Kalau kita mau belajar Dan kita mau Ngikut gitu Dan sebenarnya Saya juga Di teknologi Banyak orang bilang Berhasil dan lain sebagainya Sebenarnya juga Faktor hoki Dan faktor ngikut Jadi yang pertama kali Ngajak saya invest Di teknologi Dulu teman saya Kebetulan dia Head of Google Indonesia Dia bilang Eh kelihatan nih Perusahaan-perusahaan teknologi Yang beli Apa namanya AdWords Google AdWords Dia kelihatan Siapa yang kelihatannya Mulai Tractionnya bagus Jadi menggunakan Beberapa Apa namanya Insight-insight itu Kita mulai invest Iseng-iseng aja Kemudian ketemu Rodri Gimana dengar Ini Kita selalu Ramah-ramah Gimana dengar Iya Sama-sama Setiap invest Bertiga Bertiga Berempat Bertiga Berempat Dan Dari sana Ketemu founder Founder Nganalin temannya lagi Invest lagi Jadi Inilah Apa namanya Jaringan yang Sebenarnya Menurut saya Itu Is the real shortcut Gimana kita belajar Kita berkolaborasi Kita bermitra Dan ya Kalau kita hoki Berkati Tuhan Ya Adalah Hasilnya sedikit Jadi saya pikir Itu mungkin shortcut Shortcut saya Dilihat di sekeliling kita Kalau dari saya Buku favorit Kalau makro Buku yang dikeluarin Ray Dalio Ray Dalio Cuman keluarin Tiga buku Kalau gak salah So far It's amazing Analysis by him Tapi kalau Mikro Untuk sehari-hari Buku-buku yang judulnya Rules of life Rules of management Itu common sense Isinya Cuman It's a good reminder Seperti itu Saya buka pertanyaan terakhir Bagi yang mau bertanya Boleh langsung ke mic Sebutkan namanya Mas satu lagi Boleh langsung ke sana Jadi dua pertanyaan terakhir Langsung Halo Selamat pagi Ini pertanyaan Buat Pak Rodrik Kebetulan saya Antoni Salah satu juga Dari startup OIS juga Saya mau tanya Tentang Yang Ketika Bapak Ngelihat Sebuah investment Untuk ke Para-para startup itu Kan Bapak Ngelihat ada tiga hal Yang pertama adalah Di founders Tentang integrity Habis itu self-awareness Sama paradoxical trade Dimana Itu bagaimana Mereka bisa melakukan Hal yang berbeda Dalam bisnisnya itu Nah Kalau kita ngelihat Dan mengesampingkan Di founders Dan self-awareness Itu Venture capital Yang dari It's venture sendiri Itu juga Pernah invest Ke Mokapos Benar POS Mokaya Nah pada saat Mokapos Itu diinvest Itu sudah ada Aplikasi yang namanya Pawon itu Iya Nah Kenapa Enggak memilih Pawon itu Tapi memilih Si Moka Yang akhirnya Sekarang itu Bisa Dijual ke Gotoh Itu senilai 1,7 juta ya Saya enggak ingat Angkanya Tapi waktu itu Cukup Cukup besar Nah kenapa Memilih Si Mokapos Itu yang pada Saat itu Sebenarnya Sudah ada Pawon Dan kalau Kita ngelihat Dari integrity Dan founders Sekaligus Self-awareness Itu kurang Lebih mirip-mirip Kenapa Memilih itu Terus Untuk Produk-produk Seperti POS ini Sebenarnya Ini kan produk-produk Nice to have Jadi kalau Bisa kita bilang Itu bukan benar Pankiller Kalau Enggak pakai produk ini Kita juga bisa pakai produk yang lain Kenapa memilih yang ini Ini sedangkan kan Enggak punya Paradoxical Trade-nya itu Oke kurang lebih Kayak gitu sih Pak Oke mungkin saya coba Jawab cukup Singkat ya Secara spesifik Kebeneran Transaksi Di Mokapos Itu Bukan saya yang memimpin Jadi mungkin Sejarah Dan purchase-nya itu Mungkin saya enggak bisa Share sini Cuman Kalau untuk Tadi kan Saya bilang Apa yang kita cari Dari sisi founder Nah kalau kita Untuk memilih Itu prinsip yang kita pegang Bahwa dimana founder itu Mempunyai Atribut seperti demikian Cuman Kalau kita melihat investasi Kalau kita naik satu level ke atas Kita melihat Beberapa hal ya Salah satunya Marketnya cukup besar atau enggak Ini balik ke pertanyaan yang terakhir ya Kenapa sih POS POS itu kita melihat Sebagai gateway Untuk UMKM Sebenarnya Jadi kita melihat UMKM itu sebagai backbone Dari perekonomian Indonesia Potensi sangat besar Belum ada digitalisasi yang cukup Jadi Dengan adanya POS itu Bisa mengcapture data transaksi Bisa untuk mempermudah transparansi Dan untuk Apa Ujung-ujungnya data yang ada Bisa dipakai untuk hal-hal lain Jadi Dari sisi itu Kita melihat POS Sebagai suatu Segmen yang menarik Nah Kalau kenapa Tadi saya bilang Marketnya harus besar Product market fitnya harus ada Dan foundernya Ujung-ujungnya kita nilai foundernya Jadi Dari sisi kita sih Bukan berarti Integritynya Pendirinya Satu perusahaan POS ini lebih bagus Dari yang lain ya Jadi Kalau untuk itu Itu atribut yang kita melihat Melekat pada orang Tapi kita melihat Product market fit Mungkin traction mereka Dan juga Apa Reference Dan apa yang kita sudah tahu ya Mungkin itu yang membedakan Apa yang waktu itu Kita melakukan Kenapa kita memilih Investasi di MUK Jadi bukan berarti Kita membandingkan Karena integritas itu Agak mutlak Bukan berarti Ini orang integritasnya Lebih tinggi Dari yang atunya Mungkin Mudah-mudahan Menjawab pertanyaannya Terima kasih jawabannya Pertanyaan terakhir Singkat Oke baik Terima kasih Selamat siang Pak William Pak Rodrik Pak John Saya ingin bertanya Mungkin pertanyaan Lebih ringan Dibanding pertanyaan sebelumnya Tadi kita sempat bicara juga Terkait dengan Fast track ya Fast track dan juga Short cut Dan saya ingin bertanya Kebetulan saat ini Saya bekerja sebagai Student development officer Di salah satu perguruan tinggi Di Jakarta juga Dan saya sudah merintis Sebuah startup Yang fokusnya adalah Mengembangkan diri mahasiswa Bernama Kakak Tingkat Yang ingin saya tanyakan adalah Sebagai seorang founder Tentunya ketika kita Ingin membuat startup Salah satu shortcut Adalah networking Bagaimana cara Untuk bisa membentuk Networking itu Ketika kita berasal Dari circle Atau dari area Atau daerah Yang mungkin susah Untuk membangun Networking itu sendiri Karena saya percaya bahwa Networking salah satu Kekuatan yang sangat besar Ketika kita ingin membuat Sebuah startup Kurang lebih seperti itu Pertanyaan saya Terima kasih Datang ke acara-acara Fortune dan IDN Times Benar Datang ke acara-acara Fortune dan IDN Times Nah Terima kasih banyak Roderick Terima kasih banyak John Mari kita sambut Fortune Indonesia 40 under 40 Roderick Perwarna Dan John Riyadi Luar biasa sekali ya Sesi pertama Ditutup dengan sangat-sangat Manis Dan ini merupakan Poin penting Terakhir datang ke acara-acara Seperti ini Dan kami mohon Kepada seluruh narasubur Untuk tetap berada Di atas panggung Dan mohon maju sedikit Ketengah panggung Bapak-bapak yang terhormat Kami persilahkan Kepada moderator kita Bapak William Untuk penyerahkan Kepada Bapak John Riyadi Selaku CEO Lipo Karawaci Dan Direktur Lipo Group Untuk memberikan token Of appreciation Kita berikan Applause Yang sangat beria Dan berikutnya Diserahkan kepada Bapak Rodrik Purwana Selaku managing partner Of East Ventures Sebagai bagian dari Toko Fortune Indonesia 40 Other 40 Kami persilahkan Bapak-bapak semua Maju ke depan Untuk berfoto bersama Bersama dengan Bapak Winston Utomo Selaku founder Dan CEO Dari IDN Media Kita berikan Applause Yang paling meriah Untuk sesi Talkshow Yang pertama Indonesia Innovation In the Fast Drive 2 4 5 La 9 9 9 10